Kali ini Lokaswara menyuguhkan karya rupa berbicara tentang cinta yang visualnya bernuansa batu lewat gelar karya di Hotel Mayansanur 11 Juli hingga 15 Agustus 2024. Dalam pameran bertajuk Sage of Stone and Love tersebut, Lokaswara menampilkan 20 karya. Baginya batu bisa dikaitkan dengan peristiwa cinta. Karakter batu itu keras tapi juga bisa meleleh atau diretakan. Bagi saya cinta itu berkaitan dengan karakter batu. Karakter batu itu contohnya kan dia keras tapi dia bisa juga meleleh. Nyoman Lokaswara untuk pertama kalinya berpameran tunggal setelah aktif pameran bersama sejak tahun 1993 baik di dalam maupun luar negeri. Pelukis kelahiran Denpasar 13 Februari 1971 ini aktif berpameran karya sejak tahun 1993. Karya-karyanya yang sangat makna telah mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Bahkan karya Lokaswara sempat terpilih dalam pameran Beijing International Art Biennale di China pada tahun 2015. Lulusan Isiden Pasar ini juga pernah meraih Gold Award atau karya terbaik dalam Asian Art Biennale di Hongkong pada tahun 2018. Wayan Jengki Sunarta penyair dan penikmat seni rupa dalam tulisan kuratorialnya berjudul Wajah Muram Cinta mencoba mengupas karya-karya Lokaswara dari dua sisi yakni kecakapan teknik dan penghayatan tematik yang keduanya saling berkelindan untuk melahirkan karya-karya yang kuat secara estetika sekaligus berjiwa. Bagi Jengki Sunarta, pelukis Lokaswara berupaya menampilkan kejujuran jiwa pada karya-karyanya. Lokaswara menguasai teknik melukis dengan baik dan juga mampu menyuguhkan pengalaman batin. Subrata melaporkan. Terima kasih telah menonton!